selamat menikmati Assalamualaikum kembali lagi di Mami Rini Channel Mariam lagi mau main ke rumah neneknya dan aku mau lanjut buka paket jemuran bayi nah karena memang kondisinya aku sedang hamil aku butuh jemuran bayi nah ini jemurannya itu ada 3 tingkat kenapa sih aku mesti beli jemuran lagi atau jemuran bayi ini karena ya memang sudah butuh buat ngejemur baju-baju anak-anak untuk pakaian dalam baju-baju bayi baju-baju anak kecil itu bisa dipakai untuk jemuran ini untuk anak kedua ini sebenarnya aku gak beli baju bayi lagi karena baju-baju bayi Mariam itu masih banyak banget dan masih bagus-bagus sebetulnya juga sebelum disimpan di lemari itu baju-baju bayi itu bersih semua udah disetrika dan dicuci tapi karena udah lama jaraknya Mariam 4 tahunan ya sama adiknya nanti insya Allah lahir nah agak bau apek di lemari jadi aku harus cuci semua nah ini dia hasil cucian aku aku cuci terus aku kasih pau angin aku lanjut kegiatan yang lainnya ya setelah cuci baju aku mau masak nasi ini aku masak nasinya tuh sekitar sore gitu karena biasanya aku masak jam segini sekitar asar nah ini aku mau cuci dulu berasnya jadi aku masak sore besok siangnya pasti habis nah sorenya lagi baru masak lagi setelah itu ini aku mau goreng bakwan jagung karena sore kemarinnya itu aku bikin adonan bakwan jagung masih sisa aku taruh kulkas nah ini siang hari keesokannya aku goreng aja aku habisin adonannya buat makan siang tinggal enam potong aja tuh buat digoreng oke habis itu aku mau ngulak sambal sambal bawang gitu bawang putihnya dua terus cabai rawitnya berapa ya kira-kira 10 cabai rawit gitu nah setelah itu aku kasih minyak panas aku siram jangan jangan lupa dimasukin garam sama kaldu bubuk aku gak pakai gula ya tapi kalau misalnya kalian mau pakai gula silahkan ini udah selesai gini aja untuk sambalnya simple banget lanjut aku mau numis mixed vegetable jadi aku emang stock mixed vegetable itu di freezer nah ini sisa stock terakhirnya aku mau oseng-oseng aja aku aku mau tumis tadi pakai bawang putih aja sama margarin dipanasin setelah itu tumis bakso sama telurnya diorak-arik aja aduh maaf banget ya kalau misalnya di di telinga kalian tuh aku ngap-ngapan banget kayaknya ngomong gak bisa panjang-panjang mesti dijeda-jeda gitu untuk bumbu perasanya itu aku pakai kecap asin pakai lada pakai kaldu bubuk terus pakai saus tiram sama gula jangan lupa gula sedikit aja tinggal diaduk-aduk deh nah ini aku balikin lagi tempat bumbu-bumbu yang udah aku pakai setelah itu aku sajikan di mangkuk ini cukup buat makan sore nanti malam karena papinya mariam makannya lagi gak mau pakai nasi jadi yang makan nasi di rumah ini cuma aku sama mariam aja setelah setelah itu aku mau bikin ayam fillet crispy buat protein hewaninya mariam nah tadi aku cuma pakai tepung basah dan tepung kering aja ya terus setelah itu digoreng seperti biasa nah untuk ayam aku gorengnya cuma dua potong aja karena buat makan siang aja aku dan mariam nanti kalau misalnya sore baru aku gorengin buat papinya mariam jadi ini dia masakan aku udah lengkap alhamdulillah ada sayur lauk sama gorengan dan juga sambal aku mau makan nah aku mau kasih lihat juga makan aku di video ini aku suka banget kalau ayam terus sambalnya pakai sambal bawang gitu enak banget nah selamat makan ya dan semoga kalian bisa apa ya semoga masakan aku bisa jadi inspirasi buat kalian nih siang-siang aku makan dulu sebelum nyuapin mariam jadi mariam tuh setelah aku makan baru aku suapin oke alhamdulillah makanan aku udah habis udah selesai sambil nonton tv sambil nge-video in nah ini malam harinya aku gosok baju-baju bayi udah pada kering yang tadi aku jemur untuk baju-baju bayi tuh seneng aja gitu ya walaupun kecil-kecil tapi cepet gitu kalau misalnya baju-baju aku baju dewasa nge-gosoknya lama jadi kayak males aja ngelipetnya nah untuk video ini segini aja sebelumnya terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai aku minta jangan lupa subscribe-nya like komen-nya ya terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax